Terima kasih dari saya. Saya undang Pak Hari Chandra untuk memaparkan materinya tentang Pesona Edu Akademi. Terima kasih. Selamat selanjutnya Pak Hari. Terima kasih Pak Iksan dan teman-teman semua media guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hari Chandra, co-founder Pesona Edu. Sangat terhormat Pak Iksan dan teman-teman, ibu dan bapak semuanya mendapat kesempatan luar biasa. Saya mendengar itu. Ijinkan saya share screen untuk mempermudah apa yang ingin saya sampaikan semuanya. Baik. Jadi yang pertama, saya ingin sedikit satu kalimat, menceritakan bahwa Pesona Edu ini 34 tahun. Di bidang digital saja, hanya digital dan digital, yang membuat software pembelajaran. Mungkin ibu bapak mendengar ada yang namanya siplah. Jadi Pesona Edu ada kegiatan lain, e-commerce yang menjadi satu dari enam mitra dari Camp Digput untuk melayani kebutuhan sekolah menyalurkan dana BOS. Dan yang terakhir, hari ini ada suatu cerita baru. Terima kasih sekali mendapat kesempatan untuk berbicara tentang Pesona Edu Akademi. 34 tahun pengalaman kita menghasilkan, Alhamdulillah ada 30 negara yang sudah kita jajaki, dalam artian produk kita ada di sana. 15 tahun terakhir ada cerita baru, ada bagaimana teknologi bisa membantu basic education. Dan yang menarik adalah hari ini kita akan bercerita tentang suatu institusi baru, atau entitas baru Pesona Edu yang kami sebut Pesona Edu Akademi. Pesona Edu Akademi adalah sekolah online, bukan kursus, bukan bimbingan belajar, tapi sekolah online, tapi memberikan empat pelajaran yang menjadi ilmu hidup dalam standar PISA, yaitu adalah literasi atau berbahasa yang sangat dekat dengan ibu bapak semuanya, dalam hal ini dalam dua bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemampuan seorang anak untuk problem solving, kata lainnya adalah matematika, dan kemampuan seorang anak untuk bersinergi dengan alam, atau kita sebut sains. Sebelum jauh Bapak Ibu, saya ingin menegaskan bahwa Pesona Edu Akademi itu mendukung sebagian aspek kognitif, dan sedikit sekali, atau hampir tidak menyentuh aspek afektif dan psikomotori. sehingga kami ingin berbagi peran dengan guru, dengan sekolah, dengan orang tua, dalam dua hal. Kami sebagian, mendukung sebagian, yaitu sebagian aspek kognitifnya. Karena sekolah, maka memakai kurikulum K13, dan pengajar-pengajar dari Pesona Edu Akademi, Master Teacher, itu adalah guru yang mumpuni dari berbagai sekolah swasta, dan sekolah negeri maupun matrasa. Catatan penting, nomor tiga, Ibu Bapak, adalah guru Pesona Edu Akademi akan tandem dengan guru sekolah. Kami tidak menghilangkan peran sama sekali, tapi melengkapi. Sekolah Pesona Edu Akademi online, itu mempunyai tatap muka virtual, kira-kira 50% dari tatap muka fisik. Nah, nomor lima ini adalah yang nanti akan saya tunjukkan. Pilar kedua dari Pesona Edu Akademi adalah buku digital interaktif generasi keempat yang mempunyai reputasi dunia. Tadi terima kasih Pak Isan menyebut, tahun 2018 kami kontrak dengan Kementerian Pendidikan Singapura yang ranking pisahnya nomor 1 dan 2 selama 8 tahun, tergeser sedikit oleh Cina dalam program atau proyek yang disebut Student Learning Space. Jadi saat ini, konten buatan anak bangsa itu dipakai oleh semua guru dan semua siswa di Singapura. Primary dan secondary. Pilar ketiga adalah platform untuk membuat soal ulangan dan latihan dan menghasilkan nilai rapor. Kalau Bapak-Ibu mendengar atau banyak, saya yakin banyak memakai LMS, Learning Management System, apakah itu Google Classroom, atau itu Edmodo, atau itu Moodle, kami mempunyai yang disebut E-Class. Yang kita buat, kita desain supaya selaras dengan uji pisah. Siswa mendapat rapor hanya untuk 4 bidang studi dan syukur Alhamdulillah kita bekerja sama dengan UNESA yang akan melakukan riset tentang model pembelajaran seperti ini termasuk hasil belajarnya. Terakhir, Persona Edu Akademi adalah yayasan atau organisasi yang nirlaba. Siapa yang menjadi layanan, yang dilayani oleh Persona Edu Akademi? Pertama adalah orang tua yang saat ini membutuhkan sekolah atau guru kedua, karena sekolah yang ada sedikit kesulitan melakukan PJJ dan mungkin tidak mempunyai konten atau platform yang memandai. tetapi, moto dari Persona Edu Akademi adalah online school and beyond. What is the beyond? Beyondnya adalah Persona Edu Akademi menyediakan diri sebagai sister school. kami sudah membuat pilot, senang sekali, ada satu sekolah dari Aceh dan satu sekolah dari Papua di mana guru Persona Edu Akademi tandem dengan guru mereka, mengajar siswa. Jadi tidak menghilangkan, tetapi mengajar bersama, berkolaborasi. Ini adalah layanan atau yang kita berikan kepada masyarakat, bisa berupa individu, tetapi juga bisa berupa sekolahan. Baik. Saya ingin sekarang menunjukkan pilar kedua, pilar pertama tentu guru yang mumpuni, pilar kedua adalah kontennya, buku digital interaktif, dan pilar ketiga adalah LMS-nya. Oke. Ya, sekarang saya ingin menunjukkan, Ibu dan Bapak, di depan kita adalah rak buku. Dari sekitar 24 penerbit, 18 di antaranya dalam negeri, dan 6 itu adalah penerbit luar negeri. Ini semua adalah buku-buku dari Persona Edu. Baik. Saya ingin tunjukkan sekarang, ini adalah buku pelajaran matematika Singapur. Buku Singapur, kurikulumnya GCSE. Di bagian bawah, ini kira-kira pelajaran kelas 4 dan kelas 5 SD, pelajaran tentang membaca busur derajat. Tidak ada yang bisa kita apa-apakan di buku ini, sejauh ini adalah kita sebutnya generasi 1, isinya PDR. Tetapi di bagian atas, Ibu Bapak bisa melihat, ini ada interaktif yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, dan interaktif ini live. Saya bisa gerakkan busur derajat untuk mengukur sudut yang dibentuk oleh dua garis, saya bisa mencoba menghitungnya, kalau salah akan diberitahu sampai betul. Ini adalah buku yang lain yang kita buat pada saat saya tahun yang lalu diundang ke UAI, ke Sarjah Book Fair persisnya, dan menunjukkan gambar ini kepada mereka. Saat ini menjadi virus. Pak Ari, Pak Ari, Pak Ari, demo-nya ada di sini, Pak. Yang tampilnya memang hanya bukunya. Bapak sudah mendemokan software ini? Oh, ya bagaimana Pak Ishan? Bapak tadi sudah mendemokan software, atau baru tampilan cover buku? Buku, bukunya. Belum demo software ya? Belum ya? Ya, ini software yang ada di dalam buku, Pak Ishan. Ya. Nampak di sini, Pak. Ini nampak enggak? Enggak, enggak nampak. Ini baru, sekarang baru, Pak. Oke, oke. Ya, baik. Jadi ini adalah buku... Sekarang mulai muncul, Pak. Oh, sekarang mulai muncul. Oh, maaf. Ya. Ini adalah buku dari penerbit dari Timur Tengah yang bercerita tentang virus yang kebetulan sekarang menjadi pandemi. Tapi ini dibuat tahun yang lalu. Ya, ini virus yang melekat pada sel. Oke. Ini melakukan penetrasi. Lalu pergi. Kemudian dia melakukan sintesa. Setelah itu dia mengasemble, menyatu menjadi virus yang baru, dan dia merusak sel manusia. Jadi yang kami lakukan adalah membuat interaktif, menambahkan pada bukunya, memperkaya sebuah buku, sehingga menjadi menarik. Ya. Oke. Ini screen sharing-nya berhenti, Pak. Apakah... Enggak, silakan lanjutkan. Bapak, silakan lanjutkan. Oke, saya lanjutkan lagi. Ya, apakah kelihatan, Pak Ishan, sekarang? Sekarang kelihatan cover buku, Pak. Oke. Baik. Yang ini kelihatan, Pak? Belum. Enggak, enggak. Ini cover buku. Ini cover buku. Ya, ini adalah buku. Buku biasa. Tapi ini adalah interaktifnya. Apakah kelihatan? Enggak, Pak. Masih tetap cover buku, seperti tadi. Oh. Saya di sini melihat. Coba saya stop sharing ya. Sekarang saya screen share lagi. Apakah ini kelihatan? Nah, ini baru kelihatan. Oke, baik. Tarik faktor. Tarik faktor. Ini adalah buku SMA dari sepenerbit bumi asara yang menjadi mitra kita tentang gerak pala bola. Buku teks pendamping bagi guru dan siswa. Bukunya bercerita seperti biasa tentang suatu gerak pala bola. Faktor, betul, Bapak? Apa yang kami lakukan? Di bagian tertentu, halaman ini kita berikan interaktif. Nah, jadi sekarang kita lihat kalau saya seorang guru bisa mengatakan anak-anak saya ingin menendang bola dengan kecepatan dan sudut tertentu. Saya bisa rubah dari sini. Saya bisa rubah dari sini. Oke. Ya, kemudian kalau saya tendang, maka di sebelah kanan atas itu adalah semua parameter yang ada dalam gerakan pala bola. Saya bisa mengulang lagi. Misalnya saya kasih tanda, ini sudut 58 derajat, lalu saya coba sekarang rubah sudutnya, tidak 58. Tapi misalnya sudutnya menjadi, katakanlah, 40 derajat. Apa yang terjadi? Nah, jatuhnya di tempat yang berbeda. Nah, ini adalah buku digital generasi keempat yang mengandung interaktif yang ada di dalam buku itu. Ditambahkan di dalam buku untuk membuat suatu pelajaran lebih menarik. Baik. Sekarang, saya akan menunjukkan, oke, ini screen sharing. Saya ulang lagi. Ya. Apakah kelihatan? Ini ada tulisan ikhlas, Bapak-Ibu. Ya, kelihatan. Oke, baik. Nah, sekarang ini adalah LCMS-nya. Template untuk membuat latihan soal dan ulangan. Seperti, mirip seperti Moodle, Edmodo, dan Google Classroom. Saya sebagai guru sudah mempersiapkan latihan-latihan soal. Saya ambil contoh yang nomor lima. Kemudian, saya akan tunjukkan halaman dari siswa. Jadi siswa diberi enam pertanyaan oleh guru. Soal nomor satu, itu adalah pilihan ganda, tetapi jawabannya lebih dari satu. Multiple response question. Jadi, tidak hanya satu. Jadi, dalam hal ini jawabannya adalah A, C, dan D. Kalau saya kirim kepada guru, maka akan dinilai. Oke, ini sesuatu yang normal. Sekarang, saya ingin tunjukkan yang menarik. Soal kedua ini adalah soal yang disediakan guru untuk berbahasa, mendengarkan cerita rakyat. Dan di sebelah kanan ada pertanyaan yang disiapkan oleh guru untuk menguji apakah seorang anak itu mengerti atau tidak. Jadi, mari kita dengarkan soal yang berdurasi kira-kira satu menit. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa tinggallah seorang janda bernama Bok Rondo. Ia tinggal bersama anaknya yang bernama Joko Taro. Joko Taro pun tumbuh beranjak dewasa. Joko, Bok kamu segera meningkah, nak. Biarkan ibu bahagia. Namun, lagi-lagi ia menolak permintaan ibunya. Enggak, ibu. Saya belum bertemu dengan pasangan yang cocok. Joko Taro terus menolak sampai datang hari di mana Bok Rondo jatuh sakit dan mengembuskan nafas terakhirnya. Ya, saya hendikan ibu bapak cerita ini cerita legenda di Jawa Tengah. Intinya adalah guru memberikan suatu audio yang diperdengarkan kepada siswa dan di sebelah kanan guru memberikan pertanyaan apa isi mimpi Jakarta Rho pilihan ganda. Kalau siswa mendengarkan dengan baik dia akan menjawab C misalnya. Kemudian pertanyaan kedua adalah pertanyaan S.E. Apa pesan moral yang harus dijawab dengan cara menuliskan. Dan kalau kemudian siswa mengirim jawaban ini kepada guru yang bagian S.E. tentu harus dinilai secara manual karena sistem nggak bisa menilainya. Jadi soalnya berupa audio jawaban yang diminta itu menuliskan. Sekarang soal nomor empat lebih menarik lagi soalnya bisa berupa video. Jadi guru membuat suatu video berdurasi dua menit sekian di tempat tertentu video ini akan berhenti dan ada pertanyaan. Kita dengarkan dan lihat. Halo, jumpa lagi dalam video pembelajaran Pesona Edu. Kali ini kita akan membahas tentang gerak peluru atau biasa dikenal sebagai gerak parabola. Pada detik tertentu ibu bapak guru memberikan pertanyaan. Gerak peluru bisa disebut juga gerak apa? Parabola dan seterusnya. Dan kalau kemudian siswa menjawab video ini bisa berlanjut pada tempat tertentu ini ada pertanyaan lagi. Contoh terakhir untuk guru-guru bahasa Inggris. Saya akan mendengarkan memperdengarkan sebagian cerita yang menurut saya sangat menarik dan nanti saya akan jelaskan. Direktions In this part of the test you will hear some dialogues and questions spoken in English. The dialogues and the questions will be spoken twice. They will not be printed in your test book so you must listen carefully to understand what the speakers are saying. After you listen to the dialogue and the question about it, read the five possible answers and decide which one would be the best answer to the question you have heard. Now listen to a sample question. You will hear How can I help you, Mom? Please buy a kilo of rice, two kilos of sugar, a half kilo of eggs and a pack of tea. Do you need some chicken nuggets? No, we still have some in the refrigerator. Baik, Ibu dan Bapak, yang kita lihat ini adalah seorang guru menghadirkan percakapan dua netif ke ruang virtual anak-anak. Menarik sekali. Apakah menghadirkan physically tidak lebih bagus? Tentu lebih bagus. Tetapi jauh lebih mahal. Dan dalam situasi ini tidak bisa. Maka soal ini menjadi sangat powerful. Anak diminta mendengarkan percakapan dua netif dan kemudian ada pertanyaan di belakang. apa yang tidak perlu dibeli dan seterusnya. Kalau tadi jawaban yang diminta oleh guru adalah tertulis, maka sekarang jawaban yang diminta guru adalah audio atau narasi dari anak itu. Jadi anak bisa merekam suaranya atau mengunggah dari suara yang sudah direkam ke dalam sistem ini dan kemudian menyampaikan kepada guru. Nah, itu adalah cerita tentang yang kita sebut LCMS. Jadi ada soal ada bahan pelajarannya dengan buku digital interaktif dan kemudian ada latihan soalnya. Itulah pilar dari Pesona Edu. Apakah ini sekarang kelihatan lagi, Bapak? Ada dua. Silahkan, silahkan. Baik, ya. Baik. Jadi ingin mengakhiri cerita saya, Learning Content Management System ini fiturnya ada kaya sekali, ada 21 dan intinya kita meyakini akan bisa mengajak siswa itu menuju keselarasan dengan bisa. Ini adalah mitra kita. Nah, sekarang dua slide yang terakhir. Implementasinya. Kami akan melakukan implementasi tahap 1, 2, 3 masing-masing satu bulan, September, Oktober, November. Jadi tampilannya masih LCMS, Pak. Oh, oke. yang ini implementasi? Sudah betul ya, Pak? Oke. Jadi kami akan melakukan implementasi 1, 2, 3 masing-masing satu bulan. Kemudian dilakukan skenario yang tersulit. Yaitu guru pesona Edu Akademi di rumah, guru sekolah di rumah, dan siswanya ada di rumah masing-masing. Jadi semuanya berada di tempat masing-masing. Kemudian akan kita lakukan 5 kelas. Untuk sekolah dasar, SD, ada kelas 4 sebagai kita piloting-nya. Implementasi 1, kelas Matematika dan IPA. Kemudian untuk SMP-nya ada kelas 7, Matematika IPA. Kemudian ada Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris. SMA menyusul setiap sesi 90 menit. Jadi misalnya kelas SD Matematika dalam bulan September itu ada 8 sesi 90 menit dan setiap kelas dihadiri oleh 20 siswa. Pada tahap implementasi ini, sister school yang ingin menjadi bergabung dengan persona E2 Akademi tidak dipungut biaya sama sekali. Jadi ada dua layanan yang tadi saya sebutkan Bapak Ibu, kalau dia sekolah kita sebut sister school tidak dipungut biaya, kalau ada nanti siswa individu itu akan membayar 100 ribu untuk 6 sampai 8 kali pertemuan. Jadi itu yang kami rencanakan, yang kami bayangkan. Jadi topik hari ini Pak Iksan, saya agak surprise, karena judulnya bisa sangat mirip Pak. Berani mengajar, siap belajar. Ya Pak ya? Apakah Bapak Ibu yang ada di Surabaya siap mengajar, berani mengajar, sekolah-sekolah di Aceh. Bisa dilakukan. Dan untuk itu tentu harus siap belajar teknologi dan yang lain-lain. Saya kira itu terima kasih atas segala kesempatan yang diberikan. Mohonlah segala kekurangan Pak Iksan. Hari-hari masih ada waktu sedikit, saya undang penanya deh. Dua-tiga penanyaan. Oke, teman-teman, memang ini waktunya terbatas Pak Iksan, tapi saya rasa dari yang disampaikan sekilas tadi, kita sudah punya bayangan ya. Jadi selama ini guru agak sulit nyari ide gimana pembelajaran online. Kita di rumah, siswanya di rumah, terus gimana menghadirkan pembelajaran yang tidak bikin siswa itu bosan gitu. Nah, sekarang saya ingin mengundang Anda bertanya, baik yang di ruang Zoom ini Anda bisa raise hand dulu, nanti saya akan beri kesempatan Anda tampilkan video dan suara. Yang di YouTube juga Anda boleh mengirimkan pesan di live chat, nanti saya akan bacakan untuk dijawab oleh Pak Hari. Oke, sekarang saya bacakan dulu, ini yang dari YouTube dulu Pak Hari ya. Baik, pertanyaan dari Ibu Cici Rahayu, apa syarat pengajuan untuk bisa pakai aplikasi e-class tadi. Baik, dalam masa implementasi kita akan tentukan ini mohon maaf keterwakilan provinsi, supaya nanti sampelnya rame begitu ya. Jadi sudah ada dari Aceh, sudah ada dari Papua, sudah ada dari Jawa Barat, kemudian ada dari Jawa Timur, kemudian ada dari Padang, kita tentukan itu samplingnya. Untuk tahap ini tidak ada syarat apapun Pak Ishan, tidak ada syarat apapun, syaratnya hanya siap belajar. Nah, gitu ya Pak ya, hanya itu saja. Oke, nanti teknisnya mungkin Pak Ari bisa sampaikan ke saya daftarnya di mana, nanti saya umumkan di grup Facebook. Terima kasih Pak Ari. Lalu kemudian di Zoom kita ada yang angkat tangan Mas Ali Harshojo. Mas Ali, silakan unmute video Anda, nanti sampaikan tanya langsung kepada Pak Ari, kenalkan singkat Anda siapa dari mana. Mas Ali, silakan. Baik, terima kasih Bapak CO, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya Ari Harshojo, seorang guru sekolah dasar dari Kabupaten Sumundap, Madura, Jawa Timur. Ya, silakan Mas. Halo, suara saya dengar Pak. Ya, ya silakan. Oke, pertanyaannya bagaimana dalam pembelajaran buku digital interaktif itu, Bapak nanti mengkolaborasikan dengan pembelajaran karakter. Artinya, bisakah karakter itu diinklutkan dalam kegiatan pembelajaran atau dalam buku digital itu. Karena tahu, kita tahu selama ini karakter dibentuk oleh guru langsung atau inisiatif guru langsung di kelas yang bersentuhan dengan siswa. Bagaimana karakter bisa masuk dalam pembelajaran online, Pak? Terima kasih. Terima kasih, Pak Ari. Silakan ditanggapi langsung, Pak Ari. Terima kasih, Pak Harshojo. Memang ada keterbatasan, Pak, saya akui, seperti tadi saya katakan, ya bahwa yang akan optimal dengan teknologi seperti ini adalah yang sifatnya adalah kognitif. Tapi misalnya, kalau guru itu kreatif, misalnya mengunggah video-video, lalu bercerita, di dalam video itu ada cerita bagaimana seorang anak membantu teman-temannya. Di TVRI misalnya, saya sangat tersentuh mengatakan ayahnya dalam kesulitan, tetapi masih bisa membantu yang lain. Saya kira itu yang akan menimbulkan, menumbuhkan karakter. Jadi pada hakikatnya, Pak Ali Harshojo, semua yang ada ini adalah tools, adalah alat. Entah itu buku digital interaktifnya, entah itu LCMS untuk membuat soal dan ulangan, itu adalah alatnya. Di tangan seorang guru, alat itu bisa bagus. Kira-kira begitu. Oleh karena itu, yang tadi saya katakan, pilar Pesona Hidu Akademi ini tiga. Nomor satu, guru. Guru dan guru. Nomor dua, baru buku digital. Nomor tiga, baru LCMS. Begitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Ari. Teman-teman, sayangnya kita belum bisa berlalu banyak dengan Pak Ari, karena ini baru perkenalan. Saya baru mengenalkan calon mitranya media guru yang kita akan ajak untuk membantu guru-guru Indonesia belajar, karena mereka harus mengajar. Masih banyak pertanyaan di YouTube, tapi ini waktunya nggak ada. Nanti kita, Pak Ari, nanti kalau gitu kita buat sesi khusus ya, Pak. Saya dengan hormat, saya mohon maaf sekali tidak bisa memakai diskusi dengan Pak Ari, tapi kita terima kasih banyak kepada Pak Ari, teman-teman, pesawat AIDU. Hari ini saya ingin menyampaikan kepada Pak Ari dan tim, ya kalau selama ini sudah mintarkan seswa dan guru Singapura, ya mintarkan guru Indonesia. Nanti kita melewati media guru aja, Pak. Baik ya. Terima kasih, Pak Ari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.